Pria berkepala harimau itu tertegun. Dia memandang kincuan dan tidak mengerti. Dia berkata dengan tidak sabar, saya tidak bisa diganggu untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Nona, bagaimana dengan saran saya sebelumnya? Ikuti saya atau saya akan meruntuhkan tempat ini. Cahaya kemasan melintas di mata kincuan. Mata Dewa Kekuatan Surgawi. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan pria berkepala harimau itu. Itu adalah pohon anggur raksasa yang setajam pisau. Cahaya kemasan melintas di atasnya dan gambar naga melayang. Gemuruh mengaum. Anggur naga emas. Ini adalah salah satu teknik kuat kincuan. Itu memiliki kemampuan mengikat yang kuat dan sangat tangguh dan tajam. Begitu seseorang terjebak, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan kehilangan lapisan kulitnya. Ini untuk mereka yang lebih kuat dari kincuan. Jika mereka sedikit lebih kuat, jika mereka terjebak oleh Golden Dragon Fin, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Kecuali jika mereka memiliki beberapa item khusus seperti Lens Rinking Ruler, mereka akan dapat berteleportasi. Namun, item tersebut tidak dapat digunakan sepanjang waktu. Misalnya, bendera langit lima elemen kincuan memiliki banyak batasan. Semakin kuat harta yang menyelamatkan jiwa, semakin kuat batasannya. Beberapa harta hanya bisa digunakan setahun sekali untuk menyelamatkan hidup seseorang. Ini semua adalah harta yang sangat kuat. Selama itu adalah harta yang menyelamatkan jiwa, itu semua adalah harta yang baik. Mereka sangat mahal sehingga tidak bisa dijelaskan. Apalagi, setiap orang bisa membawa banyak harta. Tidak ada batasan selama Anda memilikinya. Oleh karena itu, beberapa orang membawa banyak harta penyelamat dan dapat dikatakan bahwa mereka memiliki beberapa nyawa. Tapi ada beberapa harta khusus seperti mutiara terlarang kincuan. Harta karun ini hanya memiliki satu kegunaan, yaitu membatasi target untuk jangka waktu tertentu. Selama periode ini, target tidak bisa menggunakan harta karun itu. Dengan kata lain, itu bisa mencegah target menggunakan harta untuk melarikan diri. Sebenarnya, banyak orang tidak menyukai harta karun ini. Jika mereka harus memilih antara membunuh dan melindungi hidup mereka, mereka akan memilih melindungi hidup mereka sendiri. Saya dapat menyelamatkan Anda, tetapi Anda harus memastikan keselamatan Anda sendiri. Selain itu, Anda akan dibunuh, jadi apa gunanya menggunakan mutiara terlarang? Juga, tabu perl sebenarnya sangat langka. Mereka langka dan tidak diinginkan, tetapi para ahli menyukainya, terutama keberadaan yang sangat kuat. Terkadang, mereka ingin membunuh seseorang tetapi pihak lain akan selalu menggunakan harta penyelamat untuk melarikan diri. Perasaan itu sungguh menyebalkan. Sebenarnya, fakta bahwa dia bisa melarikan diri berarti kekuatannya tidak jauh lebih tinggi. Harta yang bisa menyelamatkan hidup seseorang, atau lebih tepatnya, harta apapun, akan membutuhkan sedikit waktu untuk digunakan. Semakin banyak harta yang menantang surga, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Selama ini, jika kultivasi seseorang cukup kuat, mereka akan mampu membunuh target. Target bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan harta mereka. Oleh karena itu, di mata banyak orang, harta ini sebenarnya bernilai kecil. Tidak ada gunanya jika seseorang tidak kuat, dan tidak ada gunanya jika seseorang kuat. Namun, ini memang masalahnya. Benda ini terkadang hanya memiliki efek ajaib. Di masa lalu, Kincuan menggunakannya untuk menjebak orang yang ingin melarikan diri. Pada saat itu, dia merasa sangat baik. Lagi pula, tanpa tabu paru, dia tidak akan bisa membunuh mereka. Beberapa orang, jika tidak dibunuh, akan menjadi momok yang tak berkesudahan. Ria berkepala harimau itu tertangkap basah oleh pohon anggur naga emas Kincuan. Naga besar melonjak ke langit. Tanaman merambat emas itu seperti naga emas, kecuali kedua sisi tanaman merambat itu adalah bilah dan duri yang tajam. Pohon anggur naga emas setinggi 100 meter membumbung tinggi ke langit. Tanaman merambat terjalin satu sama lain, mengeluarkan pekikan logam yang menakutkan. Percikan terbang kemana-mana. Ria berkepala harimau yang terbungkus di dalam itu langsung berlumuran darah. Gemuruh mengaum. Raungan harimau terdengar, dan tubuhnya dengan cepat berubah menjadi harimau hitam besar. Ria berkepala harimau ini sangat kuat. Dia berada di alam nirvana, seorang ahli alam nirvana sejati. Selain itu, dia adalah seorang ahli nirvana rilem. Namun, jika dia ingin bertarung melawan golden dragon Finn Kincuan, dia masih membutuhkan tubuh aslinya. Seekor harimau hitam yang sehitam logam hitam. Meski begitu, lapisan darah merah cerah merembes keluar dari tubuhnya. Tetesan darah padat perlahan membentuk lapisan. Gemuruh mengaum. Dia meraum dengan suara rendah, tidak bisa menyembunyikan kepanikannya. Sebenarnya, dengan kultivasi alam nirvana dan ahli alam nirvana, dia tidak berpikir bahwa beberapa lusin orang dari kuil dewa tempur dapat menghentikannya. Selain itu, dia memiliki banyak ahli nirvana rilem di sisinya. Selain itu, dia memiliki sekte harimau sembilan surga di belakangnya, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Namun, barusan, dia mencium bau kematian dan panik. Dalam sekejap, dia berubah menjadi tubuh aslinya dan bahkan menggunakan skill rahasia yang meningkatkan kekuatan tubuhnya. Semua prajurit memiliki keterampilan rahasia dan keterampilan pamungkas mereka sendiri. Beberapa dari mereka dapat digunakan dalam sekejap untuk meningkatkan peluang bertahan hidup saat menghadapi bahaya. Beberapa dapat meningkatkan pertahanan mereka, dan beberapa dapat membuat perisai di sekitar mereka yang dapat memblokir banyak kerusakan. Berkali-kali, itu demi bertahan hidup. Tria berkepala macan itu juga memiliki skill rahasia yang meningkatkan pertahanan dan ketangguhannya. Terlebih lagi, jika dia menggunakan tubuh aslinya, kekuatan tubuhnya akan meningkat dengan jumlah yang mengerikan. Seiring dengan keterampilan rahasia ini, dia bisa tetap tidak terluka berkali-kali. Ini adalah keahlian utamanya, dan itu bisa menyelamatkan hidupnya. Kali ini, dia menggunakannya, tapi dia masih terluka. Itu tidak serius, tapi itu cukup membuatnya takut. Itu terlalu menakutkan. Momen itu terlalu menakutkan. Untungnya, dia berhasil bertahan, tetapi dia menyadari bahwa dia terjebak. Dia tidak bisa keluar. Kali ini, jantungnya yang rileks mulai berpacu lagi. Datang dan selamatkan aku. Pria berkepala harimau itu berteriak. Sebenarnya, meski dia tidak mengatakannya, mereka bisa melihat bahwa pria berkepala harimau itu dalam bahaya. Pohon anggur naga emas yang naik dari langit tidak hanya mengikat pria berkepala harimau itu, tetapi juga mendorong orang-orang di sekitarnya. Tapi itu adalah pohon anggur naga yang setajam pisau, jadi semua orang itu terluka. Beberapa dari mereka tidak ringan. Pada saat ini, mereka semua memandangi pohon anggur naga emas yang naik ke langit dengan ketakutan. Itu sangat kuat, dan sangat cepat. Keterampilan tempur seperti ini terlalu cepat dan biasanya tidak terlalu kuat. Namun, ini benar-benar tidak normal. Mereka dapat melihat bahwa kincuan paling banyak adalah alam nirvana kecil, atau mungkin alam raja dewa. Dia bahkan tidak berada di alam nirvana kecil. Ini adalah alasan mengapa mereka gelisah. Seseorang yang paling banyak berada di alam nirvana kecil dapat menggunakan keterampilan tempur untuk memaksa alam nirvana besar, dan yang kuat pada saat itu, sampai-sampai dia hampir membunuh beberapa ahli alam nirvana kecil di sekitarnya. Peng-peng. Orang-orang ini mulai menyerang pohon anggur naga emas kincuan. Namun, mereka menemukan bahwa tidak masalah jika mereka menggunakan senjata atau pukulan untuk menyerangnya, Golden Dragon Finn hanya berdiri kokoh di sana. Dan sepertinya semakin ketat. Pria berkepala harimau itu berkeringat seperti hujan, membasuh lapisan darah di tubuhnya. Gemuruh mengaum. Raungannya yang dalam tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Sebenarnya, pohon anggur naga emas kincuan biasa saja. Itu tidak bisa membunuh pria berkepala harimau itu, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Tapi kincuan sudah sangat puas dengan kekuatannya. 2722 Sebenarnya kincuan tidak terlalu sering menggunakan skill ini. Bukan karena tidak berguna, tapi karena skill ini bisa digunakan sebagai kartu truf. Biasanya, dia tidak akan menggunakannya. Itu cepat, tidak terduga, dan bisa menjebak lawan dalam sekejap. Misalnya, saat ini, tidak sulit bagi kincuan untuk membunuh pria berkepala harimau ini. Ini karena dia masih memiliki harta karun tikus pemakan emas. Gigi dan kecepatan menggigit makhluk kecil ini sangat menakutkan. Ia bahkan bisa menggigit senjata ilahi, apalagi daging dan darah. Bahkan jika Anda adalah binatang iblis dan memiliki tubuh yang sangat kuat, tidak peduli seberapa kuat tubuh Anda, itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan senjata ilahi. Itu tidak bisa dibandingkan dengan harta. Tikus pemakan emas tidak mengetahui keterampilan bertarung atau teknik rahasia apapun, tetapi ia sangat cepat dan pada dasarnya dapat menggigit semua yang diketahuinya. Hal kecil ini tumbuh sangat lambat. Tidak peduli apakah itu air, api, atau apapun, itu tidak bisa menjebaknya. Bahkan jika Anda menggunakan beberapa harta khusus seperti jaring ikan untuk menjebaknya, itu tidak akan berguna karena benda kecil ini akan langsung menghancurkan harta karun itu. Ini adalah bagian yang menakutkan. Anda bisa mengirimnya terbang dengan satu pukulan, tetapi Anda tidak bisa membunuhnya. Tingkat pertumbuhannya tidak tinggi, dan dalam keadaan normal, sangat sulit untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, makhluk kecil ini takut pada formasi dan kekuatan bintang 5. Misalnya, telekinesis, itu adalah jenis yang tak terlihat. Kekuatan tikus pelahap emas meningkat terlalu lambat. Ini juga semacam keseimbangan, kemampuan pertahanan diri yang kuat dari harta karun itu. Oleh karena itu, orang biasa tidak dapat menangkap mereka sebagai hewan jinak. Bahkan jika seseorang menangkap mereka, jika kekuatan mereka tidak meningkat, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi yang kuat. Terutama ketika kekuatan mental sangat kuat dan ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, seseorang dapat langsung menggunakan penjara yuanqi dan penjara mental. Oleh karena itu, benda kecil ini biasanya digunakan pada saat-saat khusus. Misalnya, menggunakan metode khusus untuk langsung memasuki interior target dan menghancurkannya dari dalam. Ini adalah bagian yang menakutkan. Atau saat lawan tidak bisa bergerak, tidak bisa menggunakan kekuatannya, dan hanya bisa dibantai. Harus diketahui bahwa beberapa orang atau beberapa binatang iblis, bahkan ketika mereka dibantai, tidak dapat melukai mereka karena mereka tidak dapat menembus pertahanan lawan. Saat ini, kengerian tikus pemakan emas terungkap. Selama diberi kesempatan, itu bisa menggigit lubang apapun. Tikus pemakan emas kincuan berbeda. Mengandalkan batu mata formasi binatang suci, kekuatan tikus pemakan emas ini bisa dikatakan sangat menakutkan. Ini adalah tikus pemakan emas minor Nirvana Rilem. Seniman bela diri tidak terlalu takut pada binatang buas dengan kekuatan yang sama dengan mereka, tetapi tikus pemakan emas yang seluruh alamnya lebih rendah dari mereka sudah cukup untuk menakut-nakuti mereka. Ini adalah teror dari tikus pemakan emas. Namun, tikus pemakan emas sangat langka, dan tidak terlalu kuat. Biasanya, itu tidak akan membuat musuh keluar dari orang lain. Faktanya, 99 persen seniman bela diri belum pernah melihat tikus pemakan emas sepanjang hidup mereka. Misalnya, selama kincuan melemparkan tikus gold bitter ke dalam, pria berkepala harimau itu tidak akan bisa melawan. Selain itu, dia ditahan oleh golden dragon fin, jadi dia hanya bisa bertahan dengan paksa. Kecuali dia menggunakan item penyelamat hidup sekarang. Faktanya, sebagian besar item penyelamat hidup tidak begitu berguna. Faktanya, sebagian besar item penyelamat jiwa dapat memblokir pukulan fatal bagi Anda saat Anda dalam bahaya. Setelah menggunakannya, ada periode cooldown untuk menyerap energi langit dan bumi untuk pulih. Ini adalah karakteristik khusus dari sebagian besar harta karun. Ini sudah sangat bagus. Saat bertarung dengan orang lain, itu bisa memberi mereka kehidupan ekstra. Banyak orang menggunakan kesempatan ini untuk membunuh lawan mereka. Namun, sekarang dia ditahan oleh golden dragon fin Kinchuan, itu semakin ketat. Dia merasa itu sangat berat. Namun, bahkan jika dia menggunakan harta semacam ini, itu tidak berguna. Setelah beberapa saat, dia masih terjebak, dan tekanan di sekitarnya masih sangat besar. Oleh karena itu, bahkan harta yang menyelamatkan jiwa pun tidak begitu berguna. Hanya ketika kekuatan sendiri cukup kuat barulah mereka dapat mengandalkannya. Harta sudah mati, tetapi memiliki harta tidak akan menghentikan Anda dari kematian. Begitu seseorang mengetahui harta apa yang Anda miliki dan untuk apa harta itu digunakan, akan selalu ada orang yang akan memikirkan cara untuk menghancurkan harta Anda. Tria berkepala harimau itu sangat ketakutan saat ini, dan terus berteriak minta tolong. Dia memiliki harta yang menyelamatkan jiwa, tetapi harta ini tidak berguna melawan teknik pertempuran semacam ini. Bukan harta itu yang bisa membantunya melarikan diri dari zona bahaya. Harta karun itu lebih berguna saat ini. Mereka bisa langsung meninggalkan zona bahaya dan dipindahkan ke tempat acak. Namun, harta ini tidak begitu berguna. Biasanya, mereka buatan manusia. Berdasarkan prinsip teleportasi formasi, mereka dapat membuat beberapa item yang dapat berteleportasi dalam jarak pendek. Biasanya, mereka hanya bisa digunakan sekali atau beberapa kali, dan energi di dalamnya akan habis. Apalagi jarak teleportasinya tidak terlalu jauh, bahkan ada yang sangat dekat. Namun, banyak dari harta ini memiliki batasan, dan pria berkepala harimau itu tidak dapat menggunakannya dalam kondisinya saat ini. Kincuan masih memiliki tabu pearl, tapi dia tidak akan menggunakannya sekarang. Tabu pearl juga memiliki batas waktu. Setelah menggunakannya sekali, akan ada jeda waktu sebelum menggunakannya kembali. Kurang ajar, berhenti, sebuah suara datang dari jauh. Mengaum. Raungan harimau yang dalam menyebar, dan udara tampak hening sesaat. Seorang pria berkepala harimau muncul di depan Kincuan. Dia berpakaian santai, tapi dia memberikan perasaan yang sangat nyaman. Dia memancarkan aura yang tenang dan mantap, dan matanya tidak marah tetapi bermartabat. Dia memandang Kincuan, dan kemudian pada wanita itu. Kincuan memandang orang ini, dan dia tidak bisa melihat kekuatannya lagi. Apakah dia masih berada di alam nirvana, atau apakah dia sudah melampauinya? Dia melambaikan tangannya. Angin puyuh yang terlihat mendorong pohon anggur naga emas Kincuan menjauh, dan kemudian pria berkepala harimau itu melarikan diri darinya. Dia dalam keadaan sangat menyesal. Dia terengah-engah. Kamu datang ke kuil Dewa Perang Sembilan Surga dan mengancam akan menghancurkan sekteku. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kincuan berkata kepada pria yang datang. Pria itu sedikit mengernyit. Kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Dia melihat ke halaman yang kumuh. Ini sepertinya pertanda sementara, dan dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Adapun masa lalu, ada banyak sekte. Setidaknya, dia tahu bahwa tidak ada kuil Dewa Perang Sembilan Surga selama bertahun-tahun. Menarik. Kuil Dewa Perang Sembilan Surga, apakah kamu pikir kamu bisa bertarung melawan sekte harimau sembilan surga? Pria itu mengubah topik. Dia tidak berbicara tentang pria berkepala harimau yang datang untuk menghancurkan sektenya, tetapi tentang status kedua sekte tersebut. Ketika Kincuan mendengar kata-katanya, dia sudah tahu sikapnya. Dia tidak di sini untuk alasan, dia ada di sini untuk menggertak orang lain. Jadi, dia tidak perlu bersikap sopan kepada orang-orang seperti itu. Aku akan memberitahumu bahwa mereka datang untuk menghancurkan kuil Dewa Perang Sembilan Surga ku. Kincuan tersenyum dan berkata, Apa salahnya mengatakan itu? Bukankah kuil Dewa Perang Sembilan Surga baik-baik saja? Aku baru saja melihat orang-orangku terluka olehmu untuk kedua kalinya. Pria itu tersenyum dan menatap Kincuan. Kincuan telah melihatnya. Orang ini benar-benar tidak tahu malu ketika dia menginginkannya. Dia bertahan secara pasif, tetapi itu berubah menjadi memukul orang. Jadilah itu. Kincuan mengandalkan wanita. Kincuan dapat memberi wanita kemampuan untuk membunuh para ahli secara instan. Angka tidak berguna di depan para ahli sejati, dan angka hanya berguna dalam pertempuran dengan level yang sama. 2723 Mendengar itu, Kincuan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Itu tidak berguna. Dia memandang wanita itu, mengapa kita tidak membunuhnya? Wanita itu memandang Kincuan dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kincuan tidak terburu-buru dan hanya menunggu. Karena airnya akan berantakan, maka dia akan membuatnya lebih berantakan. Adapun apakah akan ada masalah atau tidak jika dia membunuhnya, itu tidak masalah. Dia ada di sini untuk menimbulkan masalah. Wanita itu mengangguk, Oke. Kincuan tersenyum dan berkata, Kamu menyerang, aku akan mendukungmu. Wanita itu tahu tentang dukungan Kincuan. Ini bukan pertama kalinya mereka bekerja sama. Dengan keberadaan Kincuan, kekuatannya menjadi misteri. Itu jauh lebih tinggi dari sekarang, terutama dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya. Katakan padaku, dia memukul orang kita. Bagaimana kita akan menghadapinya? Ria itu berkata. Kincuan menatapnya dengan tenang, bagaimana kamu ingin menghadapinya? Ria itu memikirkannya dan berkata, Agar kamu mengatakan itu, aku bisa melihat ketulusanmu. Karena niat awal kita adalah untuk bersama, bagaimana dengan ini? Bergabunglah dengan Sekte Harimau Sembilan Surga dan jadilah bawahanku. Di masa depan, dengarkan kepada saya. Anda harus mendengarkan semua yang saya katakan. Saya akan memberi Anda masa depan yang cerah. Tepat pada saat itu, wanita itu menyerang. Kincuan telah menyelesaikan dukungannya. Pada saat yang sama, wanita itu menggunakan kekuatan surgawi dari mata dewa. Seketika, kekuatan semua orang berkurang 20%. Kong! Gajah naga emas bumi hebat juga muncul. Satu terinjak-injak, satu terikat tanah. Kunci bumi. Naga emas bumi besar gajah bukanlah binatang harta karun tetapi itu adalah kesayangan tanah. Selama itu di tanah, itu adalah rajanya dan memiliki kekuatan rajanya sendiri. Artlocknya juga memiliki kemampuan yang melemah. Tapi itu tidak sesombong Kincuan. Kekuatan surgawi Kincuan tidak bisa dipatahkan dan akan terus bertarung. Bahkan jika seseorang memiliki harta atau teknik pemurnian, itu tidak berguna. Ini adalah kekuatan mata emas yang luar biasa. Bagaimanapun, ini adalah salah satu dari sedikit teknik tingkat dewa. Namun, jika ada yang cukup kuat, Air 10 Sakles dapat diimbangi sampai batas tertentu. Itu juga bisa diimbangi oleh beberapa harta. Namun, kemampuan khas dari Air 10 Golden Dragon Elephant, kemampuan unik dari kekasih bumi, paling banyak hanya bisa diimbangi setengahnya. Kemampuan melemahnya Great Earth Golden Dragon Elephant hanya 10%. Jangan remehkan 10% ini, tapi 10% dari total kekuatannya adalah 10%. Ini menakutkan. Jika ditumpuk dengan Gatai Immortal Might Kincuan, itu akan menjadi 30% yang menakutkan. Bahkan jika sebagian diimbangi, itu masih 25% lebih lemah. Semua aspek melemah, termasuk kecepatan, reaksi, kekuatan, dan mematikan. Jika itu 30%, itu akan lebih menakutkan. Oleh karena itu, Kincuan dan Gajah Naga Emas Tanah memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Saat digunakan bersama, mereka bisa membuat pihak lain menangis. Dan di pihak Kincuan, dia masih bisa menambahkan lebih banyak kekuatan. 12 posisi Dewa Bunga, formasi, dan beberapa kemampuan ilahi. Oleh karena itu, peningkatan dan penurunan semacam ini, serta perlakuan diferensial tirani semacam itu, dapat menyebabkan perubahan besar dalam kekuatan kedua belah pihak dalam sekejap. Semakin kuat, semakin mengerikan efek pelemahannya. Semakin kuat, amplifikasi akan semakin menakutkan. Langkah pertama wanita itu adalah Phoenix Triple Annihilation Slash. Tebasan penghancur tiga kali Phoenix. Ini adalah teknik membunuh wanita itu dan penggunaannya mirip dengan anggur naga emas Kincuan. Golden Dragon Finn terutama dibatasi dan dijebak. Kematiannya juga lumayan. Ini adalah teknik yang lebih menyeluruh. Phoenix Triple Destruction Slash berbeda. Ini murni gerakan membunuh, serangan, serangan murni. Selain itu, ia memiliki kemampuan mengunci. Seseorang hanya bisa memblokirnya secara langsung dan tidak akan bisa menghindarinya sama sekali. Serangan ini tidak hanya terkunci, tetapi juga memiliki 30% dari kekuatannya. Itu bisa menembus kemampuan apapun, memblokir, dan menangkalnya. Itu mengabaikan 30%. Peng! Tubuh pria itu bersinar dengan cahaya kemasan. Dia mundur dengan cepat dan wajahnya menjadi pucat pasi. Harta penyelamat hidup diaktifkan. Apa artinya itu? Satu gerakan untuk membunuh. Bahkan jika itu bukan pembunuhan yang pasti, itu akan sangat melukainya atau bahkan membunuhnya. Pria itu takut, seseorang bisa dengan santai menghapusnya. Harta penyelamat hanya bisa menyelamatkannya sekali, jadi apa yang akan dia lakukan lain kali? Inilah mengapa saat pria itu dipaksa mundur, dia melarikan diri dengan cepat. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya berlari dengan tegas. Wanita itu ingin menyerang lagi, tetapi pihak lain terlalu cepat. Dia bahkan menggunakan hartanya untuk mengejarnya. Dia langsung menghilang. Ketika orang-orang yang tersisa melihat pria itu lari, yang lain juga lari untuk hidup mereka. Bahkan pria berkepala harimau yang berlumuran darah itu berlari sangat cepat. Seketika, hanya kincuan, wanita itu, dan beberapa orang dari Wargat Hall yang tersisa. Tidak apa-apa, mari kita kembali dulu. Wanita itu berkata. Yang lainnya semua kembali. Kincuan menatap langit. Di luar, masih ada badai, meteor, dan raungan binatang buas. Kekacauan tidak bisa dihindari. Jika ditumpuk dengan aura langit kincuan, itu akan menjadi 30% yang menakutkan. Bahkan jika sebagian darinya dibatalkan, itu masih 25% lebih lemah. Itu akan melemahkan semua aspek, termasuk kecepatan, reaksi, kekuatan, dan kematian. Jika itu 30%, maka itu akan lebih menakutkan. Inilah mengapa kincuan dan Great Earth Golden Dragon Elephant memiliki kemistri yang hebat. Jika mereka menggunakannya bersama, mereka akan bisa membuat pihak lain menangis. Kincuan dapat menambahkan lebih banyak orang di sisinya. 12 posisi dewa bunga, formasi, dan beberapa kemampuan. Oleh karena itu, peningkatan dan penurunan semacam ini, serta perlakuan diferensial tirani semacam itu, dapat menyebabkan perubahan besar dalam kekuatan kedua belah pihak dalam sekejap. Semakin kuat, semakin menakutkan pelemahannya. Semakin kuat, semakin mengerikan peningkatannya. Wanita itu langsung menggunakan Phoenix Triple Destruction Slash. Tebasan penghancur tiga kali Phoenix. Ini adalah salah satu teknik membunuh wanita itu. Itu mirip dengan anggur naga emas kincuan. Golden Dragon Finn terutama digunakan untuk membatasi dan menjebak. Kematiannya juga lumayan. Ini adalah teknik serba bisa. Phoenix Triple Destruction Slash berbeda. Ini adalah pembunuhan pasti murni, serangan, serangan murni. Selain itu, ia memiliki kemampuan mengunci. Pada dasarnya, seseorang hanya bisa memblokirnya secara langsung dan tidak akan bisa mengelak sama sekali. Serangan ini tidak hanya mengunci target, tetapi juga memiliki 30% dari kekuatannya. Itu bisa menembus kemampuan apapun, memblokir, dan membatalkan. Itu mengabaikan 30%. Peng! Tubuh pria itu bersinar dengan cahaya kemasan. Dia mundur dengan cepat dan wajahnya menjadi putih. Harta penyelamat hidup diaktifkan. Apa artinya itu? Satu gerakan untuk membunuh. Bahkan jika itu bukan pembunuhan yang pasti, itu akan sangat melukainya. Seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa itu adalah pembunuhan yang pasti. Pria itu takut, seseorang bisa dengan santai menghapusnya. Harta penyelamat hanya bisa menyelamatkannya sekali, jadi apa yang akan dia lakukan lain kali? Inilah mengapa saat pria itu dipaksa mundur, dia melarikan diri. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya berlari dengan tegas. Wanita itu ingin menyerang lagi, tetapi pihak lain terlalu cepat. Dia bahkan menggunakan hartanya untuk mengejarnya. Dia langsung menghilang. Ketika orang-orang yang tersisa melihat pria itu lari, yang lain juga lari untuk hidup mereka. Bahkan pria berkepala harimau yang berlumuran darah itu berlari sangat cepat. Seketika, hanya kincuan, wanita itu, dan beberapa orang dari Wargat Hall yang tersisa. Tidak apa-apa, mari kita kembali dulu. Wanita itu berkata. Yang lainnya semua kembali. Kincuan menatap langit. Masih ada badai, meteor, dan raungan binatang buas. Kekacauan tidak bisa dihindari. 2724 Persekutuan 100 aliansi ini dengan cepat menarik perhatian berbagai vaksi. Salah satunya adalah perkembangannya sangat cepat dan yang lainnya adalah vaksi yang direorganisasi sementara ini benar-benar kohesif. Ini membuat orang penasaran. Lagi pula, bahkan jika Anda lebih kuat dari saya, saya tidak mau berada di bawah Anda. Lagi pula, setiap vaksi adalah pemimpin kecil. Saya lebih suka menjadi pemimpin kecil daripada pantat babi. Di Persekutuan 100 aliansi ini, semua orang berasal dari vaksi mereka sendiri tetapi pada saat yang sama, mereka adalah anggota Persekutuan 100 aliansi. Ini didasarkan pada kekuatan. Setiap orang relatif sama dan semuanya bisa didiskusikan. Setiap orang adalah satu kesatuan dan menikmati berkat bersama. Namun, manfaat tergantung pada kontribusi. Semua anggota Serikat 100 aliansi akan mempelajari teknik kultifasi baru dan keterampilan bertarung, dan para pemimpin dari setiap vaksi akan memiliki lebih banyak keistimewaan. Pemimpin aliansi dari 100 aliansi Serikat tampaknya memiliki banyak hal baik. Dia menggunakan beberapa sistem dan kepentingan, serta prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, untuk menyatukan orang-orang ini. Metodenya tampak biasa dan tidak ada yang cemerlang tentang itu. Namun, pemimpin aliansi ini karismatik karena dia bela diri sebelum sastra. Orang-orang ini semua dikalahkan oleh pemimpin aliansi ini. Selain itu, mereka dikalahkan tanpa ketegangan, sehingga orang tidak bisa merasakan kekuatannya yang sebenarnya. Sekarang, semua anggota persekutuan 100 aliansi menghormati pemimpin aliansi ini. Dalam beberapa hari yang singkat, orang-orang di luar melihat banyak hal. Misalnya, rasa memiliki mereka terhadap pemimpin aliansi semakin kuat dan kuat. Mereka bahkan mulai melupakan vaksi apa yang mereka miliki sebelumnya. Sekarang, mereka hanya tahu bahwa mereka berasal dari 100 alianses guild dan menyukainya. Orang-orang di sini bersatu dan ramah. Mereka berbicara dengan sopan dan saling membantu seperti keluarga. Selain itu, status persekutuan 100 aliansi semakin tinggi. Merupakan suatu kehormatan untuk mengatakan bahwa mereka berasal dari persekutuan 100 aliansi. Juga, Kincuan bertemu seseorang yang dia kenal. Tuan Muda Changlan. Dia adalah salah satu wakil pemimpin aliansi. Ketika mereka berdua melihat satu sama lain, mereka sedikit terkejut. Mereka tersenyum dan bahkan setuju untuk minum bersama. Mereka benar-benar emosional. Keduanya pernah menjadi lawan. Kincuan memaksa Tuan Muda Changlan menjadi iblis. Satu pikiran mengubahnya menjadi iblis. Namun setelah itu, bahkan Tuan Muda Changlan, yang menjadi pewaris Dewa Iblis, berteman baik dengan Kincuan. Orang bisa mengatakan bahwa mereka adalah yang terbaik. Meskipun Kincuan selalu lebih kuat, secara umum, Tuan Muda Changlan tidak terlalu ketinggalan. Selain itu, Tuan Muda Changlan adalah pewaris Dewa Iblis yang paling menonjol dan menjanjikan dalam seribu tahun terakhir. Di masa depan, dia pasti akan menjadi eksistensi yang kuat seperti Dewa Iblis. Dia bahkan mungkin sosok yang akan memimpin demonik Dao ke masa depan. Sayangnya, keduanya memiliki misi yang berbeda. Meskipun mereka adalah teman, mereka tetaplah musuh. Tapi itu tidak menghentikan mereka untuk berteman. Faktanya, teman sejati banyak orang sebenarnya adalah lawan mereka. Karena mereka saling memahami, mereka saling menghargai. Sepanjang sejarah, ada banyak contoh seperti itu. Tiga hari kemudian, banyak vaksi lain muncul. Beberapa mirip dengan persekutuan seratus aliansi, dan mereka juga tidak kecil. Namun, ada juga beberapa yang merasa memiliki kemampuan untuk bertarung. Naga petir dan meteorit di langit semuanya hilang, dan langit cerah. Meskipun di luar banyak tempat yang berantakan, kemampuan alam untuk memperbaiki dirinya sangat kuat. Meski bencana alam telah hilang, gelombang binatang itu masih ada. Ia bahkan mengepung kota suci. Debistide mengepung kota. Situasi di luar relatif lebih baik, tetapi kota suci sudah sedikit kacau, dan pertempuran skala kecil sudah dimulai. Ini sebenarnya bukan apa-apa, tapi kali ini, sepertinya sangat menular, dan banyak orang yang terlibat. Mereka dengan cepat menelan, memusnahkan, memperkuat diri mereka sendiri, dan membentuk aliansi. Seketika, vaksi menjadi tegang, dan mereka saling berhadapan. Awalnya, kota suci disebut kota kekacauan. Ini adalah tempat khusus di mana manusia, binatang, setan, dan juga ras laut hidup. Perlombaan lautan adalah keberadaan khusus. Apakah mereka bagian dari ras monster atau ras binatang? Ada perbedaan antara kedua ras. Ras binatang pada dasarnya tidak bisa menghilangkan karakteristik binatang mereka. Misalnya, Sekte Sembilan Harimau Surga milik ras binatang, dan mereka berasal dari ras harimau. Perlombaan monster itu relatif istimewa. Mereka benar-benar bisa berubah menjadi bentuk manusia, dan mereka bahkan tidak perlu menggunakan bentuk aslinya dalam pertempuran. Mereka pada dasarnya tidak akan mengungkapkan bentuk aslinya, dan saat mereka berubah adalah bentuk terakhir mereka. Mereka bahkan tidak bisa kembali ke bentuk aslinya. Bukannya mereka tidak bisa kembali, transformasi monster adalah salah satu bentuk evolusi. Sama seperti bagaimana manusia tumbuh dan tumbuh lebih tinggi, tidak perlu tumbuh kembali. Bukannya mereka tidak bisa menjadi kecil, tapi tidak perlu. Ras monster memang seperti itu, karena itulah mereka disebut ras monster. Meskipun mereka berasal dari ras monster, mereka memandang rendah mereka dan tidak berpikir bahwa mereka adalah jenis yang sama. Mereka adalah ras baru, dan bakat mereka lebih baik. Penampilan mereka juga sempurna, dan mereka melampaui manusia dalam segala aspek. Mereka disebut ras monster. Adapun apakah mereka baik atau buruk, hanya anak-anak yang akan mengatakan itu. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Selain itu, jika Anda mengira Anda orang baik, apakah Anda membunuh, apakah Anda makan. Bahkan jika Anda makan sayur, buah, dan tumbuhan, mereka tetaplah makhluk hidup. Setiap orang memiliki kemah mereka sendiri, dan mereka semua memiliki sudut pandang dan lingkungan hidup mereka sendiri. Ras iblis dan ras monster bisa dikatakan konsep yang sama. Ras selestial dan ras dewa juga merupakan konsep yang sama. Mereka adalah perpanjangan dari ras manusia. Jika mereka benar-benar terbagi, mereka sebenarnya adalah ras manusia, ras selestial, dan ras monster. Ras monster bisa mengajari ras iblis. Jika mereka dibagi lagi, ras binatang juga dianggap ras monster. Jika mereka melacaknya kembali, ras selestial juga bisa disebut ras manusia. Tapi ras selestial jauh lebih tinggi dari ras manusia, dan ras selestial, mereka sudah terpisah dari ras manusia. Ras samudera, ras binatang, ras iblis, dan ras monster pada dasarnya sama. Ras manusia. Perlombaan surgawi, ada lebih sedikit selestial. Mereka adalah ras yang terbentuk setelah ras manusia menjadi kuat dan berubah. Tidak banyak monster dan makhluk surgawi. Dibandingkan dengan ras manusia, ras binatang, dan ras samudera, tidak ada perbandingan. Tapi ras selestial dan ras monster memiliki status yang lebih tinggi. Misalnya, kuil wanita mistik sembilan surga milik ras selestial. Kuil naga iblis sembilan surga adalah milik ras monster. Sekte pedang sembilan surga milik umat manusia. Umat manusia pernah mulia. Cu Si, King Su, Tante Huang Ching, dan Yu Luo Xing, ketika mereka memiliki awan abadi di tubuh mereka, mereka dapat dikatakan milik ras langit. Kekuatan mereka berubah drastis. King Chuan telah bekerja sangat keras dan memiliki begitu banyak pertemuan kebetulan, tapi dia masih tidak bisa mengejar Cu Si dan King Su. Ini adalah ras surgawi. Ada untungnya menjadi ras selestial, dan keturunan mereka memiliki peluang 50% untuk menjadi selestial. Ya, ini dia dan keturunan King Chuan. Jika keduanya adalah selestial, maka keturunan mereka pada dasarnya adalah selestial. Ini adalah titik awal yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari para jenius umat manusia. Tetapi ras selestial juga memiliki kelemahan, yaitu tingkat kesuburan mereka sangat rendah. Semakin kuat, semakin sulit untuk melahirkan. Ini juga merupakan bentuk keseimbangan. 2725 Alasan lainnya adalah ras surgawi dan ras monster memiliki rentang hidup yang lebih lama. Saat monster Aceh berubah, mereka akan mengalami banyak kesulitan. Setelah berhasil, mereka akan seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Kekuatan mereka akan meningkat pesat dan umur mereka akan meningkat pesat. Saat ras surgawi berubah, tidak akan ada kotoran di tubuh mereka dan mereka akan menjadi tubuh awan surgawi. Secara alami, umur mereka akan lebih lama dan kultivasi mereka akan lebih mulus. Kekuatan mereka akan meningkat pesat dan mereka akan mampu menyerap energi esensi paling murni dari langit dan bumi. Kuil Dewa Perang Sembilan Surga tidak bergerak dan tidak terlibat dalam perselisihan di luar. Namun, beberapa vaksi kecil merasa bahwa warga tempel mudah untuk diganggu. Tetapi setelah beberapa dari mereka terbunuh, tidak ada yang datang mencari masalah. Kincuan sangat kejam. Dia tidak perlu bersikap sopan kepada orang-orang seperti itu dengan motif tersembunyi. Namun, dia tahu bahwa dia pasti tidak bisa menghentikan mereka. Meski mereka mundur setelah dipukuli, itu karena mereka masih membangun momentum. Begitu mereka menjadi kuat dan membunuh beberapa dari mereka, mereka akan langsung menghalangi jalannya. Hari ini, Kincuan dan Changlan keluar untuk minum. Hanya mereka berdua dan tidak ada orang lain. Lokasinya adalah sebuah restoran di Saint City. Restoran ini sangat mengagumkan. Itu sangat berantakan tapi tempat ini tidak. Dapat dilihat bahwa ada kekuatan yang layak di belakang restoran ini. Atau mungkin ini urusan City Lord Manor. Tidak ada yang datang ke sini untuk menimbulkan masalah, jadi ada banyak orang di sini. Beberapa datang untuk berlindung sementara yang lain datang ke sini untuk menonton pertunjukan. Keduanya menemukan tempat duduk di sudut. Namun, ada terlalu banyak orang di sini, jadi ini bukanlah tempat yang terpencil. Itu sangat hidup dan ada banyak kebisingan. Banyak orang berbicara dengan keras. Beberapa seperti pendongeng, menganalisis situasi saat ini. Banyak orang mendengarkan dengan penuh minat dan bahkan berpartisipasi di dalamnya. Lama tak jumpa, setelah duduk, Kincuan tersenyum. Changlan tersenyum, ia, memikirkan masa lalu, aku sangat merindukannya. Changlan tampan, ketika Kincuan pertama kali melihatnya, dia adalah putra orang suci. Tipe gigolo, bisa dibilang dia pria yang cantik. Mengapa kamu bergabung dengan aliansi, seratus aliansi? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalian semua meremehkan pemimpin aliansi ini. Saya pikir dia memiliki harapan untuk menggantikan sekte pedang sembilan surga, Changlan ragu-ragu dan berkata. Kincuan menatap Tuan Muda Changlan dengan heran. Melihat dia tidak bercanda, dia mempercayai Tuan Muda Changlan. Gigolo berbaju putih dan sangat tampan ini sangat pandai menilai orang, dan tidak banyak orang yang bisa membuatnya rela menundukkan kepalanya. Meskipun Kincuan merasa bahwa momentum dari seratus aliansi serikat ini cukup bagus, dia hanya memberikan penilaian yang sangat tinggi ketika dia mengetahui bahwa Changlan Gongzi juga telah bergabung. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia masih bisa menjatuhkan faksi ini. Bagaimana kabar pemimpin aliansi seratus aliansi? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Aku tahu kamu akan menanyakan ini. Jika menurutmu dia orang jahat, bolehkah aku mengikutinya? Tuan Muda Changlan menuangkan anggur dan minum dengan Kincuan. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Tuan Muda Changlan melanjutkan, dia sangat kuat, sangat kuat, tak terduga. Saya tidak tahu persis seberapa kuat dia, tetapi dia benar-benar menakutkan. Metodenya untuk memenangkan hati orang sangat sederhana, tetapi semua orang bersedia bekerja untuk dia. Saya bisa melihat itu, dia memiliki keberanian, kata Kincuan. Apa yang Anda lihat hanyalah sebagian kecil. Singkatnya, serikat seratus aliansi pasti akan bangkit, tetapi pada akhirnya, itu masih tergantung pada tujuan akhir pemimpin aliansi, kata Tuan Muda Changlan. Selanjutnya, mereka berbicara tentang beberapa topik yang lebih ringan. Misalnya, manusia, iblis, makhluk abadi, dan iblis. Tuan Muda Changlan adalah pewaris dewa iblis. Dia sebenarnya manusia, tapi dia sudah menjadi iblis. Ini juga perbedaan antara ras iblis dan ras iblis. Ras iblis awalnya adalah manusia, tetapi mereka sudah menjadi iblis. Mereka tampak seperti setan dan binatang buas, tetapi sebenarnya mereka adalah manusia. 2726. Daripada mengandalkan orang lain, lebih baik mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan orang lain hanya sementara. Seseorang dapat mencapai level yang layak dengan mengandalkan orang lain, tetapi sangat tidak mungkin untuk mencapai ketinggian yang sebenarnya. Seniman bela diri mengandalkan orang lain. Bahkan jika seseorang memiliki latar belakang yang menentang surga, itu hanya mungkin sebelum mencapai alam nirvana. Mustahil untuk mencapai alam nirvana. Oleh karena itu, alam nirvana, alam nirvana yang asli adalah garis pemisah yang sangat besar. Itu adalah ujian yang nyata. Selama seseorang mencapai alam nirvana, alam nirvana agung, atau alam nirvana sejati, itu sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Ini adalah bukti kekuatan, bakat, dan bakat. Kincuan baru saja menyelesaikan tulang dan hatinya. Dia masih harus menempuh jalan panjang sebelum mencapai nirvana. Sulit untuk mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Bisa sangat cepat, atau bisa juga sangat lambat. Sekalipun sama selama tiga bulan, hanya empat bagian tubuh yang bisa terlahir kembali dalam setahun. Alam nirvana tidak terbagi menjadi tulang, organ dalam, otot, darah, meridian, dantian, istana tengah, lautan kesadaran. Meridian besar termasuk delapan meridian luar biasa. Meskipun nirvana ini tidak memakan waktu selama nirvana hati, mereka masih membutuhkan waktu beberapa tahun. Beberapa tahun bukanlah waktu yang lama. Untuk seorang seniman bela diri, itu adalah waktu yang sangat singkat. Tapi ini terus-menerus, tanpa istirahat atau penyesuaian. Tidak peduli seberapa kuat kemauan seorang seniman bela diri, mereka tidak akan mampu menahan siksaan tersebut. Karena itu, biasanya setengah dari waktu. Itu adalah waktu yang dibutuhkan nirvana. Paling tidak, dia perlu istirahat selama waktu itu untuk pulih. Dia mendapatkan kembali kondisi mentalnya. Ini karena saat seseorang menyelesaikan nirvana mereka, semua rasa sakit akan hilang. Pada saat itu, akan sangat nyaman, tetapi butuh waktu untuk memulihkan semangat. Apa yang kita sebut nyeri sebenarnya adalah persepsi saraf. Nirvana adalah ujian terakhir bagi seorang seniman bela diri. Itu adalah tangga ke surga. Jika seseorang berhasil, itu tidak akan berlebihan. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mencapai surga dalam satu ikatan. Godaannya besar, tetapi banyak orang bahkan tidak mencobanya, karena terlalu sulit, sesulit naik ke langit. Mereka berdua makan dan minum anggur. Meskipun mereka sangat bahagia, mereka sekarang berada di kam yang terpisah. Tidak aneh jika mereka bertemu lagi di masa depan. Hati-hati di jalan. Kamu juga. Aku berharap suatu hari nanti, ketika kita sudah tua, kita akan tetap menjadi seperti teman sejati, tanpa vaksi, tanpa lawan. Kata Kincuan sambil tersenyum. Ya, saya percaya hari itu akan datang. Tidak ada di dunia ini yang sulit bagi mereka yang ditentukan. Selama Anda memikirkannya, pasti akan ada jalan, kata Tuan Muda Changlan dengan riang. Dengan lambayan tangannya, mereka berdua berpisah. Kota Suci sekarang berada dalam suasana yang buruk. Kediaman Tuan Kota tidak mempedulikan hal ini, dan tidak ada yang berani memprovokasi Kediaman Tuan Kota. Oleh karena itu, Kediaman Tuan Kota akan selalu menjadi tanah suci. Selama mereka masih ingin tinggal di Kediaman Tuan Kota dan tidak terjebak di Kota Suci, maka mereka seharusnya tidak berpikir untuk menyerang Kediaman Tuan Kota. Mansion Tuan Kota bukanlah pemilik Kota Suci. Setidaknya, tidak ada pemilik Kota Suci saat ini. Ini adalah jaringan manfaat yang didistribusikan oleh kekuatan terkuat. Tapi sekarang, ada orang yang menginginkan sepotong kue. Iya, kekacauan akan datang. Terus terang, mereka hanya ingin menciptakan kekacauan dan mendistribusikan kembali manfaat dan sumber daya. Mereka yang menikmati sumber daya tentu saja tidak ingin membagikannya kembali, sementara mereka yang tidak mendapat bagian tetapi merasa memenuhi syarat pasti ingin berbagi. Faktanya, arena bela diri besar sembilan surga adalah panggung untuk memperebutkan keuntungan. Namun, itu relatif lebih santai dan lebih bebas. Itu telah kehilangan makna aslinya. Di masa lalu, panggung besar sembilan surga sebenarnya sangat formal. Itu adalah tahap bela diri sejati yang mendistribusikan manfaat. Tapi sekarang, itu telah menjadi alat kontrol untuk orang-orang besar. Mari kita begini, arena bela diri besar sembilan surga sebelumnya dibagikan oleh semua orang dan bukan milik vaksi manapun. Tapi sekarang, tahap bela diri besar sembilan surga sudah menjadi tahap bela diri yang hebat dari kekuatan terkuat. Itulah mengapa beberapa orang tidak senang dan ingin melanggar aturan ini dan merombak kartunya. Alasan mengapa aliansi seratus aliansi bangkit begitu cepat adalah karena mereka berjanji bahwa sumber daya sembilan surga adalah milik semua orang. Mereka tidak dapat menjanjikan pembagian yang adil, tetapi mereka dapat menjamin bahwa setiap orang akan mendapat bagian. Oleh karena itu, banyak orang yang bergabung. Jika mereka berhasil, mereka akan menjadi pahlawan yang hebat. Ini adalah kesempatan besar, kesempatan besar. Selain itu, pemimpin aliansi dari aliansi seratus aliansi selalu menjadi seseorang yang menentang kata-katanya. Dia tidak membohongi orang, menggertak yang lemah, dan tidak takut akan masalah. Dia tegak dan berani. Banyak orang percaya bahwa dia adalah sosok yang hebat. Siapapun yang pernah melihat master aliansi merasa bahwa dia pasti akan menjadi sosok yang hebat di masa depan, sosok yang hebat. Perasaan ini sangat kuat. Pesona pribadi adalah semacam simbol. Siapapun yang mencapai hal-hal hebat akan memiliki kualitas istimewa ini. Ini tidak ada hubungannya dengan penampilan atau tinggi badan. Terlepas dari apakah seseorang tampan atau jelek, Anda akan tetap merasa sangat menawan. Titik. Kota suci semakin kacau. Selain kekuatan yang kuat, kekuatan kecil lainnya pada dasarnya terlibat. Karena aliansi seratus aliansi, mereka juga membentuk aliansi. Kemudian, mereka akan membalas dendam satu sama lain, dan mereka akan menjadi semakin gila. Sekte Sembilan Pedang Surga adalah sosok yang sangat besar, jadi tidak ada yang akan dengan mudah memprovokasi mereka. Bahkan aliansi seratus aliansi saat ini tidak bergerak. Serikat seratus aliansi memiliki aturan ketat, dan aturan ini sangat formal. Mereka benar, dan mereka benar, bukan bandit. Hal ini membuat orang-orang yang bergabung merasa memiliki potensi. Jika mereka menjadi sosok besar di masa depan, maka mereka juga akan berada di level Hallmaster. Di dunia prajurit, banyak yang disebut kekuatan tidak seketat itu. Bukan hal yang buruk untuk diterima oleh orang lain, terutama sekte besar. Jika mereka mengikuti seratus aliansi-aliansi dan menjadi sekte besar, itu juga bagus. Kekuatan kecil tidak memiliki banyak kebebasan dan kenyamanan. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja, jadi ketika ada pohon besar untuk diandalkan, mereka bodoh jika tidak mengandalkannya. Jika Anda tidak mengandalkannya, orang-orang di bawah Anda akan langsung pergi karena kekuatan Anda tidak cukup kuat untuk membuat mereka mati demi Anda. Jumlah orang di pihak Kincuan tidak bertambah. Kincuan tidak peduli dengan angka. Jika mereka tidak kuat, tidak peduli berapa banyak yang mereka miliki, itu tidak berguna. Hari ini, orang-orang dari aliansi seratus aliansi datang. Itu adalah pemimpin aliansi yang datang secara pribadi. Ketika Kincuan melihat pemimpin aliansi ini, dia mengerti mengapa Tuan Muda Changlan bisa mengikutinya. Dia setengah baya, tidak membutuhkan rambut, wajah putih, mata hangat, dan semangat. Dia memiliki rambut hitam legam, alis tebal, dan matanya tidak kecil, tapi juga tidak besar. Mereka sangat dalam. Dia sedikit kekar, dan tubuhnya lurus. Dia mengenakan jubah hitam dan abu-abu dengan pola samar di atasnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan melihat bahwa itu adalah pola piton. Dia mengeluarkan aura khusus, mantap dan murah hati, membuat seseorang merasa dapat dipercaya dan aman. Rasanya dia bisa melakukan apa saja. Bahkan ketika pria ini melihat seorang wanita, dia sepertinya tidak bereaksi. Pria biasa akan terkejut dengan kecantikannya saat melihat wanita ini. Tapi orang ini tidak. Terkadang, terlalu disengaja akan menyebabkan seseorang kalah. Kincuan memiliki kesan yang baik tentang dia, tetapi tindakan kecil ini agak terlalu disengaja. Terkadang, semakin murah hati seseorang bertindak, semakin hati seseorang. 2727 Orang mungkin mengatakan bahwa ini adalah reaksi normal dari seorang pria. Mungkin, tapi mata kincuan tidak bisa diabaikan. Selain kekuatan tempur, mata Dewa Mas juga bisa melihat banyak hal yang tersembunyi di kedalaman mata seseorang. Pria ini menyembunyikan banyak hal di kedalaman matanya. Dia juga melihat tatapan akrab pria itu. Karena itu, dia yakin pria ini menyembunyikan keserakahan dan keinginan jauh di dalam hatinya. Dia hanya menyembunyikannya dengan baik. Jelas tidak mudah untuk membodohi Tuan Muda Changlan. Jika bukan karena mata Dewa Mas, Kincuan tidak akan bisa melihatnya. Bahkan jika dia melihatnya sekarang, dia akan bertanya-tanya apakah dia salah melihatnya. Ini adalah pria yang sempurna. Dia lembut dan halus. Seorang pria juga bisa berseri-seri dan membuat orang merasa nyaman. Angin sejuk bertiup lembut, dan ombaknya tenang. Ini adalah perasaan yang diberikan pria ini kepada orang-orang. Dia tidak tampan seperti gigolo tapi dia membuat orang merasa bahwa dia tampan. Pria dewasa dengan persona luar biasa. Halo, bisakah kita bicara? Pria itu berkata dengan lembut. Tapi tidak peduli seberapa sempurna penampilan pria itu, dia penuh dengan kekurangan di mata Kincuan. Sebenarnya, dia tahu betapa liciknya pria. Mereka semua laki-laki dan secara alami tahu bahwa pria ini tidak melakukan kesalahan. Bukan masalah besar untuk menyembunyikan niat sebenarnya seseorang. Ini adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki orang dewasa. Lagipula, jika seseorang berbicara dengan tidak hati-hati dan mengungkapkan pemikirannya yang sebenarnya, maka dia tidak akan berbeda dengan binatang. Tapi mengapa Kincuan tidak menyukainya? Apakah itu karena dia memiliki pemikiran tentang wanita? Apakah dia memiliki pemikiran tentang wanita juga? Kincuan menyadari masalah yang membuatnya pusing. Dia tidak suka pria ini mengejar wanita. Dia tidak tahu mengapa tapi itu sederhana untuk tidak menyukai seseorang. Ada alasannya. Misalnya, pria ini menyembunyikannya dengan sangat baik. Dia merasa seperti memiliki motif yang tidak diketahui. Tidak apa-apa jika dia secara terbuka mengungkapkan perasaannya. Lagipula, pria menyukai kecantikan, apalagi wanita seperti pemimpin kuil. Tapi dia menyembunyikannya jauh di dalam hatinya. Apa yang dia coba lakukan? Dia bisa secara terbuka menyukainya tetapi mengapa dia harus menyembunyikannya jauh di dalam hatinya. Jika dia tidak menyukainya secara terbuka, pasti ada rahasia yang tidak diketahui. Wanita itu memandang pemimpin itu dan bertanya, Apa yang ingin kamu bicarakan? Pria itu melihat sekeliling dan tersenyum. Apakah kamu tidak akan mengundangku masuk? Ini memang bukan cara memperlakukan tamu. Namun, pada saat ini, Kincuan berkata, Jika Anda berbicara tentang bergabung dengan seratus aliansi serikat, lupakan saja. Tidak perlu masuk. Pemimpin aliansi seratus aliansi tertegun dan menatap Kincuan. Dia belum pernah melihat Kincuan sebelumnya. Meskipun kata-kata Kincuan tidak enak didengar, dia tetap tersenyum sopan. Ini Kincuan tertawa. Orang ini melakukannya dengan sengaja, tetapi metode ini agak rendah. Namun, kemampuan akting orang ini sangat kuat. Jika orang lain melihatnya sekarang, mereka akan merasa bahwa Kincuan tidak sopan. Pria ini memberi orang perasaan bahwa dia sopan, lembut dan anggun, seperti angin musim semi. Oleh karena itu, wajar baginya untuk bersikap sopan dan berbicara dengan lembut. Tidak ada yang akan berpikir bahwa dia berpura-pura. Aku tunangannya, Kincuan menatap pria itu dan berkata perlahan. Senyum bahagia muncul di wajah wanita itu. Dia bahkan memegang lengan Kincuan seperti gadis kecil yang bahagia. Kincuan terdiam. Pada awalnya, sang pemimpin tidak mempercayainya dan tidak mau bermain aman. Namun, melihat betapa intimnya mereka berdua, dia tidak bisa tidak mempercayainya. Berdasarkan pemahamannya, wanita menjaga kesuciannya dan tidak akan dekat dengan pria. Tapi sekarang, dia benar-benar memegang lengan pria. Ini berarti banyak hal. Misalnya, dia menyukai pemuda ini. Dia mengerti wanita dengan sangat baik. Dia memahami semua jenis kepribadian dengan sangat baik. Bagi seorang wanita seperti Dewa Kuil-Kuil Dewa Perang untuk melakukan sesuatu seperti ini, itu sudah merupakan tanda bahwa dia telah jatuh cinta padanya tanpa syarat. Bahkan jika itu intim, dia tidak akan menolaknya. Hatinya sedikit sakit karena dia tidak percaya Kincuan bisa menolak persona War God Hall Leader. Karena mereka bisa menunjukkan hubungan mereka di depan semua orang, mereka pasti lebih dekat secara pribadi. Mereka bahkan mungkin suami dan istri. Kincuan sebenarnya tidak ingin menggunakan metode seperti itu. Apalagi dia tidak meminta izin wanita itu. Tapi dia ingin mengganggu hatinya. Jika mereka bertarung, ini akan meningkatkan peluang mereka untuk menang. Pria ini terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga dia tak terduga. Jadi, Kincuan tidak punya pilihan selain membuat rencana. Kincuan melihat kemarahan di mata pria itu. Ini juga disembunyikan. Di permukaan, pria itu masih tersenyum seperti angin musim semi. Namun, hanya Kincuan yang melihat niat membunuh jauh di mata pria itu. Kepribadian orang seperti itu tidak sebaik penampilannya. Dikatakan bahwa ketika keadaan mencapai titik ekstrim, mereka akan bergerak ke arah yang berlawanan. Pria yang tampaknya memiliki kepribadian yang baik sebenarnya sangat mudah tersinggung. Semakin baik mereka mengendalikannya, semakin kuat mereka akan meletus dari dalam. Semakin baik dia bertindak di depan orang lain, semakin kejam dia di belakangnya. Kincuan tahu jawaban yang diinginkannya. Dia tidak tahu apakah wanita itu bisa melihat apa-apa tapi dia tidak berencana untuk mengatakan apa-apa. Namun, wanita itu pasti akan memikirkan sesuatu dari kata-katanya. Adapun apakah dia bisa melihatnya atau tidak, dia tidak tahu. Dia memiliki mata dewa emas. Dia tidak tahu apa yang dimiliki orang lain. Apalagi wanita itu memiliki fondasi yang kuat. Karena kamu tidak menyambutku, aku akan datang di lain hari. Pria itu tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal. Kincuan juga tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Dia menunggu sampai dia pergi. Kemudian, wanita itu tersenyum dan menatap Kincuan, apakah kamu takut aku akan diganggu? Ya, bagaimanapun juga, kita tetap berteman. Aku tidak bisa membiarkanmu menderita, kata Kincuan. Kenapa kita berteman lagi? Bukankah kamu tunanganku? Wanita itu tersenyum dan berkata. Uhuk-uhuk, jangan pedulikan itu. Aku minta maaf, kata Kincuan dengan canggung. Tidak perlu. Oke, aku senang. Berjalanlah bersamaku. Ada yang ingin kukatakan padamu. Wanita itu berbalik dan memimpin jalan ke depan. Kincuan mengikuti dan tidak mengatakan apa-apa. Jalanan kota suci tidak seperti sebelumnya. Ada banyak orang berkumpul atau segala macam perkelahian atau hanya dingin dan sunyi. Urutannya sudah dalam kekacauan. Sekarang, sulit untuk mengendalikannya. Sebenarnya, ini tidak jarang. Bahkan bisa dikatakan bahwa kota suci telah mengalami hal ini berkali-kali. Misalnya, sembilan pedang surga sekte, sekte teratas umat manusia, dulunya adalah sekte kelas dua dan sekte kelas satu. Sekarang, itu adalah sekte super kelas satu. Sekarang, itu adalah raksasa. Sebenarnya, setiap kekacauan adalah sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh sekte super seperti sembilan pedang surga. Jika mereka berhasil, mereka dapat mempertahankan posisi mereka. Jika mereka gagal, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan lagi. 2.728 Mereka semua mengatakan bahwa semakin tinggi Anda berdiri, semakin keras Anda jatuh. Inilah logikanya. Kegagalan sekte super berarti kehancuran. Lagi pula, semua orang takut akan balas dendam, takut akan kebangkitan, takut bahwa satu percikan api dapat memicu kebakaran padang rumput. Ketika hal-hal berkembang, mereka akan jatuh. Ini adalah hukum pembangunan. Tidak ada yang namanya kemakmuran abadi. Ini tidak sesuai dengan hukum perkembangan. Sekte sembilan pedang surga sebenarnya berada di puncaknya. Dalam keadaan normal, keadaan ini akan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Ini adalah periode yang paling mulia. Seperti kata pepatah, ketika kemakmuran mencapai puncaknya, itu akan jatuh. Biasanya, periode kemakmuran ini akan berakhir. Namun, selalu ada pengecualian. Selalu ada orang yang tidak mengikuti jalur normal. Banyak sekte menghilang pada puncaknya. Mereka musnah, tidak meninggalkan apa-apa. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Ini adalah kekejaman dunia seni bela diri. Di dunia yang luas ini, ada banyak orang, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua hidup dan berkembang. Setiap ras memiliki peradabannya sendiri, dan merekam peradaban hanyalah sebuah wilayah. Ini seperti bagaimana semua orang hanya tertarik pada sejarah rumah atau negara mereka. Banyak orang tidak tertarik untuk memahami hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Terutama di dunia yang begitu besar, di mana seratus bunga bermekaran dan seratus aliran pemikiran bersaing. Ada banyak jenius dan ahli. Anda tidak tahu versi mana yang benar. Banyak orang yang merekam bias dan bahkan tidak mengerti. Juga, para pemenang akan mengubah kebenaran, jadi catatan sejarah yang bisa dilihat sekarang mungkin tidak akurat. Namun, hal-hal yang dicatat harus 100% benar. Hanya saja beberapa detail mungkin tidak akurat. Wanita dan Kincuan berjalan perlahan dan berkata dengan santai, 100 pemimpin aliansi ini bukanlah orang yang baik. Kincuan tersenyum, sebenarnya, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Saya hanya merasa orang ini sangat berbahaya. Kamu sangat imut barusan. Wanita itu tersenyum pada Kincuan. Kincuan merasa kepalanya sakit. Dia adalah seorang pria dan dia mengatakan bahwa dia lucu. Melihat Kincuan mengerutkan kening dan terdiam, wanita itu sangat bahagia. Dia bahkan terkekeh. Suaranya sangat bagus, bulat dan halus. Itu membuat hati seseorang gatal ketika mereka mendengarnya. Kincuan bukanlah orang yang belum pernah melihat dunia. Selain itu, dia sekarang sangat dekat dengan Cusi dan Kingsu, tetapi dia masih harus mengakui bahwa wanita ini sangat menawan. Tidak ada pilihan di dunia orang dewasa. Banyak orang menginginkan segalanya. Bukan karena setiap orang memiliki preferensi mereka sendiri. Banyak orang sebenarnya menyukai sayuran dan wortel. Kincuan sedikit bingung. Ketika wanita itu melihat Kincuan menatapnya dengan bingung, dia memelototinya dengan genit. Kincuan kembali sadar dengan canggung. Tidak ada batasan untuk pengejaran pria akan kekuatan dan wanita. Pria semua menyukai wanita cantik. Itu adalah sifat dan gen mereka. Jantung wanita itu sebenarnya berdetak sedikit kencang. Dia tidak setenang yang dia lihat di permukaan. Dia sangat menyukai Kincuan, dalam banyak hal. Ketergantungan pada Kincuan ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Meskipun kultifasi Kincuan tidak setinggi miliknya, dia masih bisa membantunya. Bantuan semacam ini sangat teliti, yang membuat wanita itu sangat percaya diri. Bahkan di kota suci ini, dia masih memiliki kepercayaan diri saat menghadapi para raksasa itu. Lagi pula, ada keuntungan bertelanjang kaki. Ada keuntungan menjadi nomor. Sebenarnya, di sepanjang jalan, keduanya saling mengandalkan dan berjalan jauh. Itu hanya baru-baru ini. Apakah kamu malu? Wanita itu tersenyum dan menoleh ke belakang. Melihat selera buruk wanita itu, dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak berencana memprovokasi dia. Itu baik-baik saja selama mereka bisa berteman. Wanita itu masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Ini memang bukan waktunya untuk berbicara tentang cinta. Namun, kali ini, Kincuan sedang merayu dengan Bagaimanapun, Kincuan mengatakan bahwa dia adalah tunangannya. Itu membuatnya sedikit terharu. Sebenarnya, dia masih muda. Hanya saja dia telah tertidur selama bertahun-tahun. Itu normal bagi seorang wanita muda untuk mendambakan cinta dan kecantikan. Dan Kincuan memang satu-satunya target yang dia pertimbangkan sekarang. Aku laki-laki, apa yang perlu dipermalukan? Oh benar, bukankah kamu mengatakan ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Kincuan mengubah topik. Wanita itu menganggupkan kepalanya, Memang, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Mungkin ada kekuatan lain di belakang pemimpin aliansi dari seratus aliansi. Kincuan terkejut. Wanita itu berpikir sejenak dan berkata, Tidak hanya itu, sepertinya bukan milik dunia ini. Kali ini, Kincuan terkejut. Tempat ini bisa dianggap sebagai dunia, dan bisa dikatakan bahwa orang-orang di sini tidak akan bisa meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu. Ini juga merupakan batasan kekuatan. Itu juga sejenis aturan. Selama seseorang ada di dunia ini, mereka harus mematuhi aturan. Kata-kata wanita itu mengungkapkan sepotong informasi, dan itu adalah bahwa ada tempat yang bahkan lebih menakutkan daripada bumi sembilan langit. Bukannya itu menakutkan, tapi itu adalah tempat yang kekuatannya melampaui sembilan surga bumi. Sembilan surga bumi sudah cukup menakutkan, dan bahkan orang-orang di sini tak terduga. Ini benar-benar berantakan. Tempat ini sudah cukup kacau. Jika beberapa orang luar bergabung, akan sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi pada akhirnya. Kak, apakah kamu tahu sesuatu? Kincuan bertanya. Wanita itu sedikit mengangguk. Sekte besar seperti sembilan pedang langit. Sekte sebenarnya lebih khawatir tentang kekuatan eksternal, tetapi seratus aliansi begitu kuat. Selain itu, dia mewakili kekuatan eksternal, tetapi orang-orang yang mengikutinya masih berkepala dingin. Kincuan tidak khawatir. Bukannya dia tidak khawatir, tapi bukan gilirannya untuk khawatir. Lagipula, dia hanyalah karakter kecil di sini. 2729 Bahkan jika langit runtuh, akan ada seseorang yang lebih tinggi untuk menahannya. Perasaan ini tidak buruk. Senang rasanya menjadi bos dan senang menjadi pengikut. Sudahkah Anda mendiskusikan tindakan balasan? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia juga ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan sekte di sini. Sembilan langit milik wilayah bersama mereka. Sampai batas tertentu, mereka adalah pelindung di sini. Aku sudah memberitahu Master Wilayah Sembilan Langit dan Permaisuri, kata wanita itu. Kincuan tahu tentang Master Wilayah dan Permaisuri. Lagipula, dia pernah bertarung dengan Master Wilayah sebelumnya. Master Wilayah memiliki token uniknya sendiri. Token ini adalah kartu Truth to One Domain. Token itu berisi kekuatan aturan. Penguasa domain suatu wilayah biasanya adalah pakar terkuat. Bahkan jika seseorang yang lebih kuat datang dari luar, mereka hanya bisa menggunakan kekuatan yang sama dengan Tuan Domain di depan Tuan Domain. Dengan kekuatan yang sama, Master Wilayah pasti memiliki keuntungan. Keuntungan ini sangat besar sehingga sulit dipercaya. Yang lainnya adalah Permaisuri. Permaisuri dan Master Wilayah adalah pelindung wilayah ini. Mereka setara dan memiliki kekuatan yang sama. Pada prinsipnya, Master Wilayah dan Permaisuri adalah yang terkuat di wilayah ini, tetapi mereka biasanya tidak berpartisipasi dalam pertempuran di wilayah tersebut. Mereka hanya akan campur tangan ketika kekuatan asing menyerang kekuatan lokal. Sekarang, kondisinya telah terpenuhi. Dia merasa situasinya tidak baik, jadi dia menghubungi Master Wilayah dan Permaisuri. Sekte besar sebenarnya berhubungan dengan Kaisar dan Permaisuri. Namun, Kincuan telah berinteraksi dengan Master Wilayah dan Permaisuri. Mereka sangat bangga dan sombong. Selama mereka ada di sini, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk datang. Mereka adalah Master di sini dan tidak ada yang bisa mengungguli mereka dalam hal ranah. Juga, mereka berlatih teknik seni bela diri Regen Master. Selama mereka berada di wilayah ini, teknik bela diri mereka akan memiliki keunggulan geografis. Mereka adalah Master dan memiliki keunggulan dalam hal ranah. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka akan ditekan ke level yang sama dengan Master Wilayah atau bahkan sedikit lebih rendah. Di ranah yang sama, Master Wilayah dapat menghancurkan orang lain di wilayahnya sendiri. Bahkan jika itu adalah wilayah tingkat rendah, selama kamu adalah Master Wilayah dan memiliki token Master Wilayah, pada dasarnya tidak ada yang bisa membunuhmu. Ini adalah kemampuan khusus dari Master Wilayah. Tentu saja, jika Anda tidak memiliki Domain Lord token atau senjata unik Domain Lord, ahli asing dapat membunuh Anda. Jadi kuncinya adalah memiliki token Master Wilayah. Ini adalah artefak ilahi. Domain Lord Medallion bukan hanya satu. Itu sangat istimewa. Domain Lord Medallion suatu wilayah hanya dapat digunakan di dalam wilayah itu. Setelah meninggalkan wilayah itu, Domain Lord Medallion akan kehilangan efeknya. Domain Lord Medallion harus mengenali seorang Master. Itu adalah harta karun, dan setelah mengenali seorang Master, itu akan masuk ke dalam tubuh. Yang lain tidak bisa secara paksa mengeluarkannya saat dia masih hidup. Namun, itu dapat secara otomatis menghapus kepemilikan. Biasanya, itu hanya akan dilakukan jika diteruskan ke penguasa wilayah berikutnya. Permaisuri juga memiliki token penguasa domain dan memiliki hal yang sama dengan penguasa domain, tetapi dia dipanggil sebagai Permaisuri. Kincuan telah mengalahkan Master Wilayah sebelumnya. Dia juga mengenal Permaisuri, Yanjun, dan Suhae. Yanjun adalah Permaisuri sebelumnya, dan Suhae memercayai Permaisuri. Tuan Suhae dilumpuhkan oleh Yanjun. Suhae mengalahkan Yanjun dan menjadi Permaisuri baru. Yanjun lumpuh. Kincuan sudah lama tidak bertemu Yanjun dan Suhae. Suhae telah kehilangan ingatannya. Dia bisa mengingat segalanya kecuali dia. Kincuan sangat berharap agar dia bisa mendapatkan kembali ingatannya dan mengingat semua bagian dari masa lalu mereka. Setelah bertahun-tahun, jika dia bisa mengingatnya, dia akan bahagia. Dia sangat menyukainya. Kincuan melamun dan sedikit sedih. Dia adalah seorang dokter ajaib dan bisa menyembuhkan banyak orang, tapi dia tidak bisa menyembuhkan wanita yang dicintainya. Di mata Kincuan, Suhae adalah wanitanya, dan dia adalah orang pertama yang dia kenal. Itu adalah cinta pertamanya. Tiga hari kemudian, dia bertemu dengan Master Wilayah dan Permaisuri. Kincuan saat ini sedang beristirahat karena dia perlu istirahat untuk jangka waktu tertentu untuk pulih setelah Nirwana. Kali ini, dia mengikuti seorang wanita untuk menemui Master Wilayah dan Permaisuri. Bukan hanya mereka. Pada dasarnya, semua pemimpin pasukan besar telah pergi ke sana. Namun, beberapa orang tidak pergi. Sebenarnya, ini tidak wajib, tetapi kebanyakan orang akan pergi. Kepala Serikat 100 Aliansi tidak pergi. Penguasa Wilayah Tanah Jiutian adalah seorang lelaki tua. Dia tidak terlihat seperti pria parubaya, tetapi seorang pria tua. Sosoknya lurus dan ramping, tetapi rambutnya putih dan wajahnya agak tua. Namun, orang masih bisa mengatakan bahwa dia adalah pria yang tampan ketika dia masih muda. Permaisuri agak tua, tidak seperti Yan Jun saat itu. Permaisuri ini sudah berusia akhir 20-an dan terlihat sedikit lebih muda dari penguasa domain protektorat. Meski sudah tua, dia tetap anggun dan memiliki temperamen yang luar biasa. Matanya tajam dan mendominasi. Master Wilayah dan Permaisuri diundang oleh sekte seperti Sekte Pedang Jiutian. Adapun mengapa Serikat 100 Aliansi tidak datang, Master Wilayah dan Permaisuri tidak terlalu peduli. Lagi pula, mereka hanyalah sepiring pasir lepas yang tidak bisa diperlihatkan di depan umum. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Master Wilayah dan Permaisuri. Ketika Kincuan melihat usia Master Wilayah dan Permaisuri, dia merasa sesuatu akan terjadi. Untuk beberapa alasan, sebuah pikiran muncul di benaknya. Apa yang akan terjadi jika seseorang dapat membunuh Master Wilayah dan Permaisuri dan mendapatkan token dari Master Wilayah? Begitu pikiran ini muncul, dia tidak bisa menyingkirkannya. Bukan itu yang ingin dia lakukan, tetapi untuk beberapa alasan, dia hanya merasa seseorang akan melakukannya dan seseorang akan berhasil. Namun, dia tidak bisa mengatakan ini. Bahkan jika dia mengatakannya, orang lain tidak akan mempercayainya. Lagi pula, kemungkinan membunuh Master Wilayah sangat rendah. Bahkan jika seseorang berhasil, itu akan melalui cara khusus. Ini adalah alasan utama mengapa Kincuan tidak bisa mengatakannya. Akan sia-sia untuk mengatakannya. Juga, Kincuan merasa bahwa orang yang membunuh Master Wilayah dan Permaisuri pasti adalah kepala dari Serikat 100 Aliansi. Pikiran ini sangat kuat. Kincuan tidak berpartisipasi dalam diskusi. Lagi pula, dia hanyalah anak kecil. Master Wilayah dan Permaisuri adalah intinya. Pemimpin Sekte Pedang Jiutian juga ada di sini. Ini adalah eksistensi yang tampaknya hanya sedikit lebih mudah dari penguasa wilayah. Waktu yang sangat penting, Kincuan tahu bahwa sesuatu akan terjadi, dan itu pasti akan terjadi. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Karena tidak bisa dihentikan, pertahanan tubuhnya tidak berguna. Karena itu, dia hanya bisa menghela nafas dan menyerah. Ini adalah takdir. Di sinilah dia akan berakhir. Jika Ketua Serikat 100 Aliansi memperoleh token dari Master Wilayah, itu akan luar biasa. Dia pada dasarnya tidak terkalahkan di sini. Token bisa disembunyikan. Misalnya, jika kepala dari 100 Aliansi Serikat membunuh Master Wilayah dan memperoleh token, maka ia akan mengenalinya sebagai pemiliknya. Selama dia tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang akan tahu. Selain itu, dia tidak akan terkalahkan di sini. Sebenarnya, Kincuan juga memiliki token dari Master Wilayah. Kemudian, karena dia ingin pergi dan pada dasarnya tidak akan tinggal di sana, Kincuan memberikan tanda itu kepada seseorang. Itu adalah seseorang yang dia kenal. Gadis dengan tulang humanoid. Dia adalah permaisuri, tulang humanoid, dan token dari Master Wilayah. Dia bisa hidup bahagia dan bebas di sana. 2730 Tidak ada akhir untuk seni bela diri, dan tidak ada akhir bagi manusia. Ini adalah hati manusia. Itu akan selalu ingin bergerak maju dan tidak akan pernah berhenti. Itulah mengapa dikatakan puas. Jika Anda bisa berhenti, maka Anda akan menemukan bahwa itu sebenarnya sangat bagus. Kehidupan yang nyaman juga akan muncul. Tapi kenyamanan adalah kendala terbesar dalam perjalanan ke depan. Adapun apakah akan berhenti atau terus bergerak maju, mana dari keduanya yang lebih baik. Misalnya, gadis kecil dengan King Bon. Prestasinya saat ini sudah tidak terbayangkan di masa lalu, tetapi jika dia terus berkultivasi dan bekerja keras, dia masih bisa maju. Tapi setelah meninggalkan wilayah itu, Regen Lord Medallion akan kehilangan efeknya. Dia tidak akan sebebas menjadi permaisuri di sana. Sebenarnya, terkadang tidak cocok untuk terus berjuang tanpa memberikan imbalan apapun. Bakat dan fondasi setiap orang kurang lebih akan memiliki pemahaman tentang masa depan mereka sendiri. Jadi orang harus mempertimbangkan pro dan kontra. Terkadang, Anda benar-benar bisa berhenti. Lagi pula, bahkan jika Anda berhenti, Anda tidak akan bisa pergi jauh. Anda akan selalu menjadi ekor burung phoenix. Lebih baik menjadi kepala ayam daripada menjadi ekor burung phoenix. Dimanapun, jika Anda bisa menjadi penguasa wilayah atau permaisuri, Anda sebenarnya bisa berhenti dan mewarisi garis keturunan ini. Seberapa baik itu? Tuan wilayah dan permaisuri di sembilan surga bahkan lebih menakjubkan. Kekuatan mereka tidak perlu dikatakan. Tidak ada keraguan bahwa mereka adalah yang terkuat di sini. Dengan adanya Regen Lord Medallion, dapat dikatakan bahwa bahkan sekte besar seperti sekte Pedang Sembilan Langit tidak akan memprovokasi Regen Lord atau permaisuri. Penguasa wilayah dan permaisuri mewakili dua kekuatan yang berbeda. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi wilayah tersebut. Keduanya menahan satu sama lain dan akan saling membantu dalam situasi khusus. Tentu saja, jika satu pihak bisa menelan pihak lain, mereka akan tergoda. Lagi pula, Regen Lord Medallion terlalu menggoda. Regen Lord Medallion sebenarnya tidak mengacu pada suatu wilayah, tetapi lebih pada suatu wilayah. Lagi pula, suatu wilayah terlalu besar, terutama di tempat-tempat seperti wilayah ilahi, wilayah surgawi, dan wilayah suci. Tidak ada yang tahu berapa banyak Regen Lord Medallions yang ada. Beberapa orang memiliki Regen Lord Medallions, tetapi mereka tidak akan mengatakannya. Meski bisa mengintimidasi banyak orang, itu juga akan menarik perhatian orang lain. Namun, itu juga akan menarik perhatian orang lain. Selama Anda memiliki sesuatu yang baik, maka akan ada orang yang mengambil risiko untuk mencobanya. Jika mereka berhasil, maka mereka akan meroket dan hidup mereka akan berubah. Dengan hadiah setinggi itu, secara alami tidak ada kekurangan petualang. Namun, ada beberapa Domain Lord yang termasuk dalam keluarga atau sekte Domain Lord Aristokratik. Mereka juga merupakan penguasa Domain resmi. Kecuali mereka mati atau menghilang, mereka akan menjadi tuan Domain. Bukan rahasia lagi bahwa permaisuri wanita memiliki Domain Lord token. Dia tidak tahu apakah itu karena mereka terlalu lama menjadi penguasa wilayah dan permaisuri, atau karena mereka terlalu tenang. Kedua orang ini terlihat sangat mengesankan, tetapi Renbakian merasa ada yang tidak beres. Sama seperti binatang buas tua itu, mereka tampak menakutkan, tetapi kenyataannya, mereka tidak lagi memiliki keagungan yang mereka miliki di masa lalu. Kincuan tidak memperhatikan apa yang mereka diskusikan, tapi terkadang sangat intens. Kincuan tidak tahu apa yang terjadi pada akhirnya. Dia kembali bersama wanita itu. Kota suci sekarang sangat kacau. Jalanan tidak lagi sebersih sebelumnya. Mereka dipenuhi dengan bau mesiu. Banyak orang yang tidak cukup kuat mencoba yang terbaik untuk tidak keluar. Apakah menurutmu gubernur dan permaisuri akan berada dalam bahaya? Kincuan masih mengatakannya dengan lantang. Dia hanya mengatakannya kepada wanita itu. Wanita itu tertegun. Dia benar-benar tidak memikirkan masalah ini. Lagi pula, terlalu gila untuk membunuh master wilayah dan permaisuri. Ada orang yang mencoba, tetapi hampir tidak mungkin berhasil. Namun, ada beberapa yang berhasil, namun sangat sedikit karena terlalu sulit. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang memikirkan hal ini karena terlalu tidak realistis. Namun, ketika Kincuan mengatakan ini, wanita itu mau tidak mau memikirkannya. Namun, dia masih merasa bahwa Kincuan mungkin terlalu banyak berpikir. Aku hanya menyebutkannya dengan santai. Ayo kembali, Kincuan tersenyum. Mungkin dia terlalu banyak berpikir. Dia tidak menyebutkan masalah ini lagi. Namun, tiga hari kemudian, wanita itu memandang Kincuan dengan aneh. Kincuan menatapnya dengan ekspresi bingung. Apa yang salah? Master wilayah dan permaisuri terbunuh, kata wanita itu. Kincuan menghela nafas. Kepala aliansi seratus aliansi yang melakukannya. Wanita itu mengangguk. Bagaimana kamu tahu? Mengapa kamu merasakannya? Wanita itu memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Kincuan tersenyum pahit. Dia hanya merasakannya. Aku baru saja merasakannya. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku baru saja merasakannya. Wanita itu menghela nafas. Ini bermasalah. Pemimpin aliansi seratus aliansi memiliki token penguasa domain dan ingin menjadi master wilayah. Master wilayah? Kincuan tahu betapa menggoda kedua kata ini. Ini jauh lebih tinggi dari kaisar suatu negara dan jauh lebih kuat dari pemimpin sekte dari sekte besar. Pasti akan ada beberapa yang memiliki domain lord token. Dia tidak tahu berapa jumlahnya tetapi masing-masing dari mereka adalah keberadaan yang benar-benar menakutkan. Di domain dewa, selama seseorang memiliki domain lord token, seseorang akan menjadi ahli super di domain dewa. Tentu saja, bukan berarti sembarang orang bisa mencapai level itu. Jika orang normal menginginkan domain lord token, dia tidak akan bisa menerimanya. Biasanya, jika seseorang menginginkan domain lord token, itu berarti kekuatan orang ini mirip dengan master wilayah. Perbedaannya hanya satu domain lord token. Jika pemimpin aliansi seratus aliansi memiliki domain lord token, maka aliansi seratus aliansi akan menjadi sekte teratas di sembilan langit. Kekuasaan di sini akan dirombak. Mereka yang mengetahui kebenaran tahu bahwa pemimpin aliansi seratus aliansi membunuh mereka, tetapi tidak ada bukti, dan pihak lain tidak akan mengakuinya. Wanita itu berkata, ini tidak aneh. Sebenarnya, membunuh tuan domain dan permaisuri tidak akan dianggap sebagai pengkhianatan, tetapi pemimpin aliansi seratus aliansi mungkin tidak ingin mengungkapkan bahwa dia memiliki token tuan domain. Hal-hal yang baik harus tetap aman. Selama dia bahagia, tidak perlu diketahui semua orang. Dengan domain lord token, kekuatannya kuat, dan itu sudah cukup. Setelah mengetahui bahwa tuan domain dan permaisuri sudah mati, tempat ini menjadi semakin kacau. Kali ini, kekuatan seperti Sekte Pedang Sembilan Surga dan Istana Naga Iblis Sembilan Surga tidak bisa lagi tetap tenang. Jika aliansi seratus aliansi sama seperti sebelumnya, mereka masih dapat mempertahankan ketenangan mereka. Mereka bahkan tidak akan mengambil tindakan kecuali pihak lain datang mengetuk pintu mereka. Tapi sekarang, mereka merasa jika ini terus berlanjut, mereka hanya bisa duduk diam dan menunggu kematian. Mereka harus melakukan beberapa persiapan. Selain itu, semua orang dapat mengatakan bahwa aliansi seratus aliansi adalah tempat di mana mereka yang memiliki niat baik tidak datang. Misalnya kebencian. Sekte besar seperti Sekte Sembilan Pedang Surga telah berdiri selama ribuan tahun. Jika seseorang mengatakan bahwa mereka tidak menyinggung siapapun dan tidak memiliki musuh, Sekte Pedang Sembilan Surga sendiri mungkin tidak akan mempercayainya. Jika pemimpin aliansi seratus aliansi ini memiliki dendam terhadapnya, maka dia pasti akan melakukan sesuatu. Seorang ahli dengan domain Lord Token, bahkan raksasa seperti Sembilan Pedang Surga Sekte tidak bisa tetap tenang. Bukan hanya Sembilan Pedang Surga Sekte yang tidak bisa duduk diam, yang lain juga tidak bisa duduk diam. Oleh karena itu, mereka berkumpul kembali untuk membahas penanggulangan. Kali ini, Kincuan tidak pergi, begitu pula wanita itu. Pemimpin aliansi seratus aliansi juga tidak pergi. Dia saat ini santai dan puas, menyembunyikan kekuatannya dan menunggu waktunya, minum teh dan membaca buku.